Intro Kembali lagi dalam channel Batakpedia, channel yang selalu memberikan informasi menarik buat kalian semua sahabat Batakpedia. Dalam video kali ini, Batakpedia akan membahas kemana anak-anak Sisinga Mangaraja ke-12 yang masih hidup setelah Sisinga Mangaraja ke-12 gugur dalam perlawanannya melawan penjajah pasukan Belanda. Isi dari video ini diambil melalui metode studi literatur jadi untuk menilai kevalitan isi video ini bisa cek referensi di deskripsi ya. Sebelum membahas topik ini lebih dalam lagi, jangan lupa like, bagikan ke sosial media kalian semua dan subscribe channel ini supaya Batakpedia lebih berkembang lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik buat kalian semua. Untuk membahas topik ini saya persilakan Butet untuk menjelaskannya. Patuan Bosar Ompu Pulau Batu atau yang lebih dikenal Sisinga Mangaraja ke-12 adalah raja terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara. Ia turut menjadi pejuang melawan penjajahan Belanda di Sumatera sejak 1878. Pada 1907, ia terbunuh dalam pertempuran oleh pasukan Belanda. Ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1962 berkat perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda. Sisinga Mangaraja ke-12 yang bernama asli Patuan Bosar Ompu Pulau Batu lahir di Bakara, Tapanuli. Pada tahun 1849, ia adalah penerus ayahnya. Sisinga Mangaraja ke-11 yang meninggal pada tahun 1876. Sisi Mangaraja ke-12 adalah tokoh terakhir yang menjadi pemimpin agama parmalim. Ia dianggap sebagai raja dewa dan titisan batara guru sesuai agama yang dianutnya itu. Sisinga Mangaraja sendiri diakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penanaman padi. Mulanya, Sisinga Mangaraja ke-12 tidak dilihat sebagai tokoh politik. Tetapi, saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak tahun 1850-an, ia bersama Sisinga Mangaraja ke-11 mulai fokus melakukan perlawanan. Pada Februari tahun 1878, Sisinga Mangaraja ke-12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Pasukannya menyerang pos-pos Belanda di bahal batuk Tarutung, namun mengalami kekalahan. Ia pun berkumpul kembali dan melancarkan serangan baru pada tahun 1883 sampai tahun 1884 dengan mendapat bantuan dari Aceh. Mereka menyerang Belanda di Uluan dan Balige pada Mei tahun 1883, serta tangga batu pada tahun 1884. Belanda sendiri menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Sisinga Mangaraja ke-12. Pasukan Belanda juga membakar rumah serta mengenakan pajak hukuman. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Gottfried Konrad Ehrens van der Alen menyerang Tanah Gayo dan beberapa daerah di sekitar Danau Toba untuk mematahkan perlawanan Batak. Pasukan dari Sisinga Mangaraja ke-12 sendiri melakukan perang gerilya serta menghindari pasukan Belanda. Sebelum Belanda melancarkan serangan lagi pada tahun 1907 terhadap sisa pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 di wilayah Toba, mereka memperkuat pasukan dan senjata. Pertempuran selanjutnya antara Belanda dan pasukan Sisinga Mangaraja ke-12 pun terjadi di papak. Pasukan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel. Alasan perlawanan Sisinga Mangaraja ke-12 melawan pasukan Belanda adalah Sisinga Mangaraja ke-12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh para misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal ini disebabkan karena Sisinga Mangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh adanya perkembangan agama Kristen. Upaya penolakan ini dilakukan dengan cara mengusir zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang menyebarkan agama Kristen kepada rakyat Batak pada tahun 1877. Menanggapi tindakan pengusiran ini, para misionaris pun meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Sejak saat itu, perang antara rakyat Batak dan Belanda pun terjadi yang disebut dengan Perang Batak. Pada tanggal 17 Juni tahun 1907, Sisinga Mangaraja ke-12 tewas dalam peperangan di dairi bersama putrinya Lopian dan kedua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi. Ia disergap oleh sekelompok anggota dari pasukan khusus Belanda, Korps Marsose. Ia menghadapi pasukan Korps Marsose sembari memegang senjata pisau gajah dompak. Kopral Souhoka, pasukan Belanda, yang merupakan penembak Jitu, mendaratkan tembakannya ke kepala Sisinga Mangaraja ke-12 tepat di bawah telinganya. Ia kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni tahun 1907 di Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di Sopo Surung, Balige pada tanggal 14 Juni tahun 1953 yang dibangun oleh pemerintah, berdasarkan Surat Kepres Nomor 590, pada tanggal 19 November tahun 1961, Sisinga Mangaraja ke-12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selain itu, nama Sisinga Mangaraja juga diabadikan sebagai nama jalan di seluruh kawasan Republik Indonesia. Lantas kemana anak-anak Raja Sisinga Mangaraja ke-12 yang masih hidup setelah Sisinga Mangaraja ke-12 tewas dalam perang tersebut? Setelah patuan bosar Ompu Pulau Batu alias Sisinga Mangaraja ke-12 terbunuh oleh pasukan pemburu Marsosei di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel, keluarga almarhum Sisinga Mangaraja ke-12 menjadi tahanan rumah. Sebelumnya, para istri dan anak-anaknya harus menjalani hari-hari melelahkan dalam kehidupan gerilia yang membuat mereka harus berpindah-pindah karena kejaran tentara Belanda. Kelima putra Sisinga Mangaraja ke-12 yang masih hidup dikenai tahanan rumah di Pia Raja Tarutung, tempat mereka dibaptis oleh misionaris, keluarga mendiang Sisinga Mangaraja ke-12 yang semula menganut agama lokal Parmalim, perlahan diperkenalkan dengan ajaran Kristen yang belakangan menjadi agama besar di Sumatera Utara. Menurut Walter Bonar si jabat dalam buku Ahusi Sisinga Mangaraja halaman 328 tahun 1982 mereka dibaptis pada tahun 1910, setelah 3 tahun ditahan. Koran Belanda Head News Vanden Dug for Netherlands Indie yang diterbitkan tanggal 22 bulan 7 tahun 1930 menyebut nama anak-anak Sisinga Mangaraja ke-12 berdasarkan nama baptis, Raja Buntal alias Karel Buntal Sinambela, Raja Barita alias Hendrik Barita Sinambela, Raja Sabidan alias Wilhelm Sabidan Sinambela dan Raja Pangkilim alias David Pangkilim Sinambela dan Raja Mangarandang. Mereka diawasi berdasarkan besluit atau keputusan pemerintah kolonial Belanda tanggal 25 Maret tahun 1908, mereka diharuskan kos di rumah keluarga Belanda. Selain mudah diawasi, mereka belajar hidup ala Barat. Raja Buntal dan Raja Sabidan mulai bersekolah ketika usia mereka lebih dari 13 tahun, keduanya memulai sekolah dari kelas 1. Raja Pangarandang diasingkan ke Kudus, Jawa Tengah, meninggal di Kudus pada tahun 1926, sementara Raja Pangkilim yang masih mengikuti pendidikan guru di Sipoholon diasingkan ke Bogor, akhirnya meninggal di kota Bogor tahun 1946. Raja Buntal sempat belajar di reskul atau sekolah hukum Jakarta ketika sekolah itu belum berstatus perguruan tinggi. Anak laki-laki Sisingamangaraja ke-12 yang merasakan bangku sekolah kolonial, kemudian jadi orang yang cukup terpelajar di abad ke-20. Raja Buntal, anak Sisingamangaraja ke-12 dari Boru Sagala, seperti disebut Batavia Asnius Blat tanggal 11 bulan 03 tahun 1918, pernah mewakili reskul bertanding catur dengan klub catur Welterfreden. Raja Buntal pada saat itu dikalahkan oleh Milbon. Secara keseluruhan, reskul kalah. Setelah lulus ia sempat bekerja di Departemen Kehakiman Kolonial, awalnya sebagai paniterak, Koran Hetnius van den Dijk voor Nederlands Indie yang diterbitkan tanggal 10 bulan Januari tahun 1929 menyebut, awal 1929 ia masih bekerja di pengadilan negeri Jakarta dan sedang diarahkan belajar hukum adat Batak. Selanjutnya, Koran Hetnius van den Dijk voor Nederlands Indie pada tanggal 10 bulan 9 tahun 1930 menyebutkan anak tertua Sisingamangaraja ke-12 menjadi pegawai di pengadilan negeri Jatinegara, Jakarta Timur sembari sedang belajar di sekolah tinggi hukum dan akan ditempatkan di Departemen Administrasi. Dilansir dari buku karya Sitor Situ Morang yang merupakan penyair angkatan 45 di halaman 90-96 tahun 1981 semasa Raja Buntal masih hidup hingga masuknya Jepang ke Indonesia rupanya masih sempat timbul prakarsa untuk merajakan Raja Buntal sebagai pengganti Sisingamangaraja ke-12. semasa hidupnya, Raja Buntal disegani pemerintah kolonial dan cukup berpengaruh di kalangan orang-orang Batak. Ia menikahi perempuan dari Marga Sembiring dan tutup usia tak lama setelah Jepang menduduki Sumatera Utara dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Ia meninggal di Pematang Siantar pada tahun 1943 karena penyakit paru-paru. Raja Sabidan, yang merupakan anak Sisingamangaraja ke-12 dengan Borunadeak, sekolah bersama Raja Buntal. Raja Sabidan rupanya dapat menyelesaikan pendidikannya, namun langsung bekerja di Algemene Volkskredit Bank. Bank tersebut kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia. Belakangan, Raja Sabidan membeli tanah di Sopo Surung, Bali G. Seperti dimuat dalam berita kematian di Head News Blood for Sumatera yang diterbitkan 17 bulan 11 tahun 1951, Raja Sabidan pernah menjadi Inspektur Bank Rakyat Indonesia Sumatera Utara. Ia tutup usia pada tanggal 11 November tahun 1951. Raja Barita, anak Sisingamangaraja ke-12 dari Boru Sagala, jadi orang pemerintahan. Peret mencatat ia menjadi asisten demang pada 1939. Ia sempat belajar hukum di Jawa dan pernah bekerja di kantor residensi Bolga dan di Nias sebagai kontrolir. Ibunya, Boru Sagala yang sempat dikenai tahanan rumah di Tarutung menjodohkannya dengan putri kepala negeri Porsea, Raja Manurung. Ketika isu Sisingamangaraja ke-12 akan diangkat menjadi pahlawan nasional membuat orang bertanya-tanya soal rupa Sisingamangaraja ke-12, pelukis bernama Augustin Sibarani pun ditugasi untuk melukisnya. Untuk itu ia harus meriset dan membuat rekonstruksi wajah Sisingamangaraja. Ia mencari potret Raja Sabidan dan Raja Buntal yang dianggap mirip dengan Sisingamangaraja ke-12. Tak lupa salah satu kawan seperjuangan Sisingamangaraja ke-12 yang masih hidup, Raja Om Pubabiat si Tumorang yang tinggal di dairi pun didatangi untuk dimintai keterangan. Ada pula bekas kurir Sisingamangaraja ke-12 yang ditanyai soal pakaian sang raja. Tak jauh dari kantor gubernur Sumatera Utara, tinggallah Raja Barita yang dijadikan model oleh Sibarani. Di rumah Raja Barita, Sibarani akhirnya bertemu putuan Sori, anak dari Raja Buntal yang masih duduk di bangku SMA dengan usia sekitar 18 tahun pada saat itu. Putera Raja Buntal inilah, yaitu putuan Sori yang diminta untuk menjadi model Sibarani. Ketika lukisan hampir selesai, Sibarani didatangi salah satu putri Sisingamangaraja ke-12 yang kala itu usianya sudah 70-an. Ia lebih tua dari Lopian, tapi lebih banyak di rumah ketimbang bergerilia seperti Lopian yang gugur oleh tentara Belanda. Sibarani diberi masukan soal bulu dada, jenggot, dan lain sebagainya. Setelah lukisan tersebut diperbaiki oleh Sibarani, lukisan itu berikan ke negara. Ketika lukisan itu dilihat oleh putri Sisingamangaraja ke-12, putri Sisingamangaraja ke-12 pun berteriak, Among, atau ayah dalam bahasa Indonesia. Ia dikabarkan jatuh pingsan. Dari studi analisis literatur ini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak Sisingamangaraja ke-12 yang masih hidup dimodernkan oleh Belanda sekaligus diawasi. Sampai di sini video kali ini, semoga isi video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua. Terima kasih, Horas.